Intro Bapak ibu sesudara yang dikasih Tuhan berjumpa lagi ya Mari kita berdoa Tuhan hari demi hari kami jalani hidup bersama dengan Tuhan Kami bersyukur dan kami senang Karena sebagai umatmu Tuhan terus meliharakan kami dengan baik Salah satunya Tuhan meliharakan iman kami melalui rendungan harian Dan di dalam rendungan harian ini tentu saja firman Tuhan lah yang kami dengarkan Jadi salah satu cara Tuhan meliharakan kami adalah Melalui firman Tuhan Kiranya firman ini memeliharakan kami dengan baik Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Matius pasal 11 Ayat 4 dan ayatnya yang kelima Yesus menjawab mereka Bapak ibu saya mengajaknya dalam kehidupan kita setiap hari Bapak ibu untuk bacaan ini saya beri tema kekuasaan Bapak ibu ternyata tiap orang itu mempunyai kekuasaan Bahkan seorang bayi saja yang tampaknya belum mempunyai kekuatan apa-apa Ya bahkan untuk makan sendiri minum sendiri belum bisa Ia sudah mempunyai kekuasaan dan sudah mampu menggunakan kekuasaannya Contoh jika seorang bayi pada tengah malam menangis sekeras-kerasnya Dan memaksa ibunya atau ayahnya untuk bangun serta menghampiri dia Nah bayi itu sedang menggunakan kekuasaannya Bapak ibu apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan adalah kesanggupan untuk memperlakukan sesuatu atas diri orang lain Nah apakah kekuasaan itu baik atau jahat? Bapak ibu sebetulnya kekuasaan ini bisa kita katakan netral ya Jadi dia tidak baik, dia bisa baik dan juga bisa jahat Tapi tergantung kekuasaan ini ada di tangan siapa Seperti pisau, pisau itu ada di tangan siapa Nah pisau ini bisa berfaedah baik tetapi bisa juga berfaedah buruk Pisau dipakai untuk motong sayur, motong ikan, motong daging, motong buah untuk kita makan baik Tapi kalau pisau itu dipakai untuk menodong dan menikam orang lain Nah ini pisau menjadi jahat, membawa bencana Jadi kekuasaan itu di tengah-tengah netral tergantung di tangan siapa Dia akan baik dan di tangan siapa dia akan buruk Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dengan demikian kekuasaan itu memang licin ya Ya bisa bermanfaat tetapi bisa juga mencelakakan Nah penggunaannya itu sangat dapat berlebihan Atau juga hampir-hampir tidak digunakan Tapi ada juga disalahgunakan Jadi kekuasaan itu bisa sangat digunakan Bisa tidak digunakan Tetapi bisa juga menjadi kejahatan Atau disalahgunakan Bapak ibu ada cerita tentang penggunaan kekuasaan yang berlebihan Yaitu Musa Pada waktu itu Musa ini mengatur segala sesuatu Dan ikut campur tangan dalam segala urusan Sehingga akibatnya ia tidak mampu memimpin dengan baik Sebagai pemimpin utama dia tidak mampu memimpin dengan baik Kurang ampuh begitu pemimpinannya Ya karena dia terlalu sibuk itu Sampai kemudian ayah mertuanya datang Dan memperingatkan dia Untuk dia membagi kekuasaan Atau mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan Tugas-tugas kepada orang lain juga Itu Musa ya Sangat menggunakan kekuasaannya Tapi Eli Eli ini sangat tidak menggunakan kekuasaannya Atau hampir tidak menggunakan kekuasaannya Sebagai seorang pemimpin Dalam menertibkan Kemabait Allah Atau kema sembayang Dan juga Eli ini Tidak menggunakan kekuasaannya Terhadap kedua anaknya Yang suka mencuri daging korban persembahan Jadi terbalik sekali ya Bapak Ibu Si Musa sangat menggunakannya Sedangkan Eli hampir tidak menggunakannya Tidak menertibkan Posisinya sebagai pemimpin Yang menertibkan kema baik Allah itu Dan juga tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengatur anak-anaknya Yang suka mencuri daging korban persembahan Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ada juga yang menyalahgunakan kekuasaan Yaitu Ahab Ahab ini menggunakan kekuasanya Untuk merampas harta milik Nabot Ya Haman Haman juga menyalahgunakan Untuk menekan orang-orang keturunan Yahudi Ya itu Bapak Ibu Saudara Nah sekarang kalau gitu Bagaimana ya Nah kekuasaan itu bisa membuat ricoh juga ya Bapak Ibu Saudara ya Tapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus Apa pandangan Tuhan Yesus tentang kekuasaan Dan bagaimana cara Tuhan Yesus menggunakan kekuasaan Dan dari mana datang kekuasaannya itu Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Tentang kekuasaan ini Pernah dipertanyakan kepada Tuhan Yesus Baik oleh pihak lawan-lawannya Dan juga oleh pihak Yohanes Pembaptis Jadi orang Farisi Ali Taurat itu pernah bertanya kepada Tuhan Yesus Mengenai kekuasaan Dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan Dan ini sekarang Tuhan Yesus memberitahukan tentang kekuasaan Dan bagaimana menggunakan kekuasaan Dan dari mana kekuasaan itu Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis Diutus untuk bertanya kepada Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus menjawab demikian Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik Nah inilah cara Yesus menggunakan kekuasaan Jadi kekuasaan itu digunakan Bukan untuk kepentingan sendiri Dan harus digunakan Jangan sampai tidak digunakan Bukan dan ketika digunakan Bukan untuk kepentingan sendiri Melainkan untuk kepentingan orang lain Jadi kekuasaan digunakan Bukan untuk merugikan Melainkan untuk menolong orang lain Dan kekuasaan ini berasal dari Tuhan Nah Bapak Ustaz Sedara Kira-kira seperti itulah ya Bapak Ibu Marilah Kekuasaan itu Baik Menurut saya Memang tergantung ya Di tangan siapa Dia netral Nah kalau itu ada di tangan kita Marilah kita Mencontoh Tuhan Yesus Kita pergunakan kekuasaan itu Bukan untuk kepentingan diri sendiri Melainkan untuk kepentingan orang lain Dan kekuasaan itu bukan untuk merugikan orang lain Melainkan untuk menolong orang lain Tuhan menolong kita Selamat menggunakan kekuasaan Yang Tuhan anugerahkan kepada kita Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tak hentinya dan tak bosan-bosannya Tuhan mengajarkan kepada kami Anak-anakmu berbagai hal Dan hari ini salah satunya Engkau mengajarkan kepada kami Tentang kekuasaan Dan bagaimana kami menggunakan kekuasaan Yang sesuai dengan jalur Tuhan Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Berpengharapan di dalam Tuhan Tunaikan tugas pelayanan Satukan tekat untuk setia Kerjakan tugas panggilannya Terus melayani dalam iman Melangkah dalam pengharapan Wartakan kasih bagi sesama Bersama muliakan namanya Satukan tekat untuk setia Kerjakan tugas panggilannya Terus melayani dalam iman Melangkah dalam pengharapan Wartakan kasih bagi sesama Bersama muliakan namanya